Pada set pertama dan kedua, tim Voli Putri Sons Palembang berkostum merah jambu mampu bermain lepas walaupun tidak maksimal karena hari hujan dan berhasil unggul atas tim Voli Putri Pusri yang berkostum putih aksen biru dengan skor 25-9 dan 25-12. Selanjutnya pada set ketiga, tim Voli Putri Sons Palembang semakin percaya diri dan berhasil menyudai perawanan tim Voli Putri Pusri dengan skor 25-21. Tim Voli Putri Sons Palembang berhasil menang dengan skor telak 3-0 atas tim Voli Putri Pusri. Menurut toser tim Voli Putri Sons Palembang, Yulia Rizkina, timnya sudah bermain maksimal. Tim Voli Putri Sons Palembang telah bermain dua kali dengan hasil dua kali menang atas tim Voli Polsri dan Pusri dengan skor 3-0. Tadi permainannya kurang maksimal karena turunnya hujan. Tapi kita berhasil mengalahkan tadi, Pusri tadi. Tiga posok. Tim Voli Putri Sons Palembang berhasil merebut peringkat pertama perebutan gelar juara Liga Voli Palembang tahun 2019 divisi utama untuk nomor Putri. Amat Maris Teferisum selalu melaporkan.